Hila ini kayaknya manisnya agak sedikit kurang deh, jadi mau kita tambahin, ya ini udah mulai panas, kita tambahin gula pasir juga ya. Jadi gula pasirnya bisa disesuaikan sama selera masing-masing, makanya dia kan panjang ya, jadi kalau dinget make it shorter, terus nanti bisa dikeluarkannya juga lebih mudah. Hila ini kayaknya manisnya agak sedikit kurang deh, jadi mau kita tambahin, ya ini udah mulai panas, kita tambahin gula pasir juga ya. Jadi gula pasirnya bisa disesuaikan sama selera masing-masing, ya. One, two, three, four, maybe four tablespoons. Nah ini dia belum mendidih tapi dia udah mulai panas, sekarang duriannya bisa kita masukkan. Oke, this durian is so lovely, sebetulnya durian yang ini, pemirsa ini dimakan gini aja enak sekali ya. Cuman kalau misalnya pemirsa di rumah atau gila beli durian yang gak terlalu manis, ya kan kalau dimakan enak ya kalau gak manis. Nah itu bisa dijadikan masakan seperti ini. Oke ini duriannya saya masukkan utuh saja pemirsa, why not? Banyak kan orang udah diambil dagingnya saja ya, but guess what? I want it whole. Nah sekarang baru kita tunggu sampai dia udah didih, jadi saya matikan dulu. Ini udah matang loh ketupatnya, jadi ketupatnya kita cek. Iya mau kita angkat. Nah ini biar kita tunggu dia agak dingin dulu ya. Soalnya kalau dia masih terlalu panas, nanti kita coba potong. Good, iya dia masih terlalu lembut. Jadi ini kita dinginkan, kita cek lagi untuk saus duriannya. Masih belum mendidih. Kalau kolek itu biasanya kan kuahnya kan encer ya. Nah ini kuahnya mau kita kentalkan sedikit, ini dia udah mau mendidih. Here we go, kalau dia mendidih ini harus dimatikan karena dia santan ya. Oke karena dia udah mulai mendidih, ini mau saya tambahin air. Kita pakai sagu. Ya jadi mau kita kentalkan sedikit sama sagu. Di sini sagunya ada kurang lebih 2 sendok makan. Ini gunanya diaduk biar dia tidak menggumpal. Ya jadi kalau kita masukkan nanti dia tidak menggumpal. Kita kasih sedikit-sedikit. Jadi kasihnya sedikit dulu. Yes, sambil harus diaduk. Aduknya pelan-pelan ya, kita gak mau duriannya nanti hancur. Oke this is good. So this is ready to go. Ya ini udah siap. I hope mereka sudah pada lapar nih ya. Terus sekarang gini. Gila kamu ambil satu. Nah terus ini motongnya tinggal diginiin aja nih. Kita potong tiga. Ya jadi kita bagi satu. Ya terus kita potong lagi. Tuh kelihatan dalamnya. Terus kita potong lagi. Seperti ini. Seperti ini. Nah ini tinggal kita taruh di piring. Wuhh. Di sini angin ya. Jadi ini kita taruh di piring. Seperti ini. Nah makanya pemirsa. Kalau pemirsa mau ketannya cuma dikukus biasa. No problem ya. Bisa juga nanti tinggal di sendok. Kayak ini saya taruh di sini. Sekarang kita kasih yang saus durian. Oh look at that durian. Ini kita dekatkan ya. Ini duriannya buat yang pencinta durian. They will love this. Soalnya duriannya kita pakai banyak dan utuh. Look at that. Nah terus kita kasih buahnya. Jadi kuahnya agak kental ya. Seperti ini. Gila ini last touchnya. Ada kelapa parut yang sudah dikukus terlebih dahulu. Pakai sedikit garam sama pandan. Oh oke. Biar dia wangi ya. Jadi ini last touch. Kita taburkan kelapa. Seperti ini. Di atasnya aja. Di atasnya. Yeay. Pasti semuanya udah pada ngiler nih. Ini rombaunya aja udah enak banget. Ya. This is it. Ketupat ketan saus durian ala Chef Farah Queen dan gila. Bye. Bye. Bye.